cocaw toing pakai sambal coing sumpah enak banget berani lah makan matanya enggak ik ben nu in het midden tussen hengelo en bukelo ik ga nu richting bukelo ik ga even een kop koffie voor mijn vriendin en ook piknikken en ik ben nu op de fiets ga je mee fietsen? let's go muziek 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 Hai pesen makanan Hai halo ini namanya Melta Halo emang ngapain ini ngapain nih nonton makanan oke jauh enggak kebar Oke yuk ikut Wah gila ini luas banget ya luasnya berapa Mel sekarang masih 42 hektare serius gila gede banget airnya doang airnya doang kedalemannya yang paling dalem di tengah-tengah itu 20 meter jadi berapa tuh yang dua meter aja gua udah pasti mati terus yang apa namanya mau katanya mau ada perluasan lagi Iya ini masih masih digali-gali terus pasir putihnya pasir putihnya ini kan mereka buat dijual lagi pasti ini buat bikin jalan tol Oh ya Wow umat nanti pasirnya bakal dikerup terus jadi totalnya di luas dan wajah ini sekitar 52 hektare 52 hektare gila gila luas banget guys lo bisa berenang April dari ujung ke ujung tiga tahun lagi mulai ya dikerup 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 tapi planning yang mereka sampai 152 Wow gila betul ini paling besar kali ya sampai sekarang sih ya kita pemancingan nomor satu terbesar di Belanda dengan isi-isi ikannya yang berenang tapi itu ikannya itu ikannya ikan apa aja kita ini kan Fishing Adventure home of monster fish jadi ikan-ikan kita tuh yang enggak biasa lah yang gede-gede-gede kayak ikan kalau kita bilangnya ikan nelek ya Oh karena kayak kayak bentuknya itu kita ada 2 meter 30 oke terus ada ikan zaman purubah ikan Scourgeon ada foto-fotonya lah ada dong keren banget ini luas banget ini berapa lama Mel ininya apanya tuh izin prosesnya dari gue itu mau ngelahirin ya tapi harus ditunda dulu satu hari gue di rumah sakit ditunda satu hari karena laki gue ada meeting hahaha itu anak gue sekarang 8 tahun lebih jadi ya kira-kira 8 tahun sampai ini boleh beroperasi untuk mengurus kayak kemente gitu susah disini tuh bener-bener harus apa ya harus clear semuanya nggak bisa kayak tadi disini harus cek untuk lingkungan aman juga terus emang bener-bener itu bahaya enggak karena kan gue terlalu dalem lah ada untuk sudut sudut pasirnya lah ya kita pakai tes-tes itu semua setiap tesnya pun itu berbulan-bulan ya yang disini tuh legalisasinya itu guys bener-bener susah dan nggak sembarangan terus ikan apa aja sih yang lo punya yang disini ya tadi gua bilang kita punya kayak ikan lelek tapi gede banget besar dua meter lebih gila dua meter punya banyak banget ratusan ikan sturgeon terus kita ini ikan masnya sampai sekarang record kita itu 28 kilo satu ikan mas 28 kilo dan kita juga udah masuk di record di Belanda untuk ikan bar disini yang paling panjang sebenarnya dapat di tempat kita Oh ini rumah apa Mel itu kita pertama jadi orangnya mancing bisa juga sewa stek Oh ya atau di rumah disitu ada dua kamar ada ruang tamu dengan AC terus kita pakai sona panel ya jadi sona panel ya Oh ya oh ya gue lihat tuh gue lihat kelihatan kayak misalkan ya misalkan gue mau mancing nih mancing terus gue dapat ikannya terus biasanya kan kalau orang Indonesia kan palingnya digetok terus langsung digoreng Indonesia ya rasa Indonesia banget itu gimana itu gimana ya boleh dimakan nggak sih ya enak langsung digoreng ya kalau disini enggak kita cuma tangkap terus mungkin kalau mau foto-foto terus udah gitu ditimbang atau mungkin mau lihat panjangnya berapa itu boleh habis itu dilepas lagi Oh dan kalau pun dapat ikan juga lo bener-bener harus di jaga banget gitu jadi supaya kulitnya kalau ikan emas kan diangkat terus taruh kayak ada alasnya gitu dia supaya kulitnya enggak rusak terus dari hukumnya juga harus yang bagus jadi ingkannya enggak enggak sakit Oh bener-bener manusiawi banget lah ya kalau kita getok langsung digoreng dimakan ada 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 yang hukum yang double tajamnya itu nah kita di sini nggak boleh yang dua double kayak gitu tuh hukum terus ada empat gitu ya gitu kalau yang kalau weekend itu rame banget kali ya yang atau Alhamdulillah sih rame ya kadang-kadang ada sepi juga rame juga cuma kalau winter biasanya ya yang kalau kita banyak dari orang Jerman kita kesini karena kalau di Jerman itu kayak di Indonesia tangkap getok harus digetok kalau nggak digetok kalau di Jerman lo karena denda kebalikan sama Belanda kalau kamu nangkap ikan di Belanda lo getok lo yang karena denda jadi harus bener-bener dilepas Oh kalau di Belanda di Eropa ini kan kita setiap memancing harus mengizin Blah faham Bye, I'm a friend.